9.25 Maestro FF House with the Sun Sobat Maestro Balik lagi di Lady Stock Untuk teman-teman semuanya Halo-halo Masih kuat ya Ngomongin kasih ya Ngomongin kamu Loh kok gentlemannya jadi beda sekarang Kok bajunya pada ganti semua Ganti Tapi ini ya Sobat Maestro kita hari ini Di Lady Stock Seperti biasa bakalan mengupas Sesuatu hal yang Apa namanya Bikin kita greget-greget ya kan Bisa sih yang pertama Udah lumayan agak menghujam Menghujam Cantu Kan nyanyi Biasanya kalau ada yang Ini nyanyi Satu lagi udah pegang kepala Udah mau nyawet tuh barusan Udah mau huat Kayaknya udah mau lift Tapi gak boleh Makanya Sobat Maestro Harus lihat itu Gambar kita Bener Harus dong Harus langsung aja Cek di Youtube channelnya Radio Maestro Sekarang juga nih Sobat Maestro ya Maestro Radio Bandung Nah bisa langsung Lihat penampilan kita Seperti apa ya Sobat Maestro ya Tadi di sesi pertama nih Sobat Maestro Untuk tamunya Udah luar biasa Di sesi yang kedua Loh kok tamu yang tadi Ilang nih Kalau teman-teman Lihat di Youtube channel gitu ya Kok beda tamunya Beda tapi Rasanya kok Rasa yang lama Kayaknya Dari mata kesini Kayaknya udah pernah Akrab nih sama tamu Yang satu ini gitu ya Nah ini dia Kita lagi Mau ngobrol-ngobrol Tentang kasih Bareng sama Cimorin Halo Cimorin Apa kabar? Oh jadi selama ini Aku dianggap tamu ya Gampangnya jadi Kelihatan belakangnya loh Kok kayak gitu Kan sekarang mah tamu Bener gak? Sekarang mah tamu Iya Kalau bikin sesi Jadi sahabat ya Jadi gak enak ya Perasaannya Salah nanya Baik Cik Apakah Baik Cik sehat? Sehat Jutuhat Cici apa? Cici repit Cici repit Nama-nama Marcelina Maurin Mardiani 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 Hadir Aduh Senang banget nih Bisa ketemu Sama Cici yang satu ini ya Biasanya kan kita Waktu pass on site Masak-masak bareng nih Sama Cimorin Sekarang kita mau masak Apa nih? Kita yang dimasak Kayaknya sama Cimorin nih Hari ini Bye Oke saya ada dah Bye Kok gitu sih? Cimorin Kita kan mau ngomongin kasih nih Kalau kata Cimorin Kasih teh Apa? Kan katanya itu Kasih Pasti lemah Itu bukan sih Terus-terus Apakah Cimorin? Kasih itu apa ya? Kasih kayaknya Memberi tanpa syarat Kayaknya loh Tadi dia ngomong kayaknya loh Pasti Iya enggak Gimana sih Cici? Kasih itu Memberi tanpa mikir kali ya Memberi tanpa syarat Memberi tanpa harus Ada alasan Oke Berarti kalau ada alasannya Itu bukan kasih Kasih Tapi Hulit Tapi Berarti bukan kasih Kasih tapi Tapi Oh ini kasih tapi Yang tadi sebelumnya Kasih walaupun Itu Pada pertanyaannya Kasih doang kan Iya Justru Saya bingung Saya Kemarin kan Kasih walaupun Sekarang kasih tapi Tapi tetap kasih Itu teh Pakai tapi juga Ya enggak Yang satu kasih Yang satu kasih tapi kan Gimana sih Tapi tetap kasih enggak Cici? Sama kayak Marcelin Saya Marcelin sama Maurin Kamu kan Elke Marcelin Padahal sama-sama Marcelin Tapi kan Dua hal yang berbeda ya Ah Enggak ngerti gue Benar 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 Jadi kasih Iya Gimana gimana Sekarang satu reaksi Aku yang rendah Belum apa-apa Ini baru 5 menit mulai Tapi tetap sama Gitu Karena ngerasain berubah Enggak sih Jadi arti Definisi kasihnya Cici Mourin Dari dulu sampai sekarang Memang itu Sama Atau Beda Sama Tapi kalau sekarang Kayaknya banyak tapi-nya Gitu Kalau lagi pacaran Eh ini ngomong soal Kasih terhadap siapa sih Pasangan Boleh Pasangan Kalau waktu pacaran kan Kayaknya Tapi-nya Cuma sekali dua kali Gitu ya Walaupun Tiga kali empat kali Gitu Tapi kalau sekarang kan Kayaknya Kalau sekarang Kasihnya Banyak berpikir Mungkin karena udah Semakin umur kan Jadi kita semakin wise Jadi semakin berpikir Kayaknya ya Kasihnya juga Banyak mikir gitu Salah banget ya Kayaknya Jadi berubah Si kasih teh Terpastalah Saya akui Tapi menurut Cimorin Kalau kasih yang pakai tapi Itu benar apa enggak? Maksudnya Enggak Enggak Dia tahu tapi dia lakuin Aku agak pusing ya Ini gimana ya Awalnya dulu dong Awalnya dulu Bentar Bentar Awalnya dulu gimana tuh Jujur Aku garis jujur loh Raji menabung lagi Oh iya Kita tanah air Kita kan hanya manusia biasa Kenapa jadi panasnya disini ya Baru dikorek sedikit loh Cimorin ceritain lah tuh Dari awalnya gimana Cimorin Cerita apa ini? Ya awalnya Kalau kata Cimorin Kasih itu gimana? Terus kenapa Kalau bisa sampai berubah? Gitu loh Ya itu Masalahnya disitu Kan kalau Tuhan kan Ngajarin kasih itu Tanpa syarat ya Tuhan Yesus kan Ngajarin kasih tanpa syarat Seperti Dia sendiri kan juga Mengasihi kita Tanpa syarat ya Sampai Sampai sebegitunya gitu ya Mau berkorban Kalau di aku Ketika awal dulu pacaran Weh kayaknya semua terlihat Indah gitu ya Jadi Ya itu Kasihnya kan Otomatis Apa-apa kasih Apa-apa kasih Tapi Setelah menikah Sekian tahun Terus Udah mulai ada anak Udah mulai Hidup Berjuang Berjuang Dalam banyak hal Jadi Apalagi ditambah juga mungkin Ya itu tadi aku bilang Tambah umur kan Kita tambah berpikir Banyak hal Dipikirin terus Sampai kasih juga Jadi harus berpikir gitu Tapi It's not good at all sih Tapi kan aku Gadis jujur ya Ya gak apa-apa Ungkapkan saja ya Semua yang terselubung Boleh sih Ceritain Boleh lah Eh gitu lah Aduh Makin panas deh Semua orang yang mikirnya Bukan apa ya Maksudnya ada proses kan Sebenernya Untuk pengertian kasih itu sendiri Ketika lagi awal Mungkin ya masih muda Kayak gimana Terus pacaran gimana Nikah gimana Setelah punya anak Pastinya ada proses-proses itu sih Kan belajar kan ceritanya ya Iya sangat-sangat Belajar banget sih Apalagi kalau pacaran kan Kalau pacaran tuh kayaknya Uh mengasihi banget Gitu kan Mau ngapain Iya terserah kamu aja Begitu Udah nikah kan Kamu mau makan dimana Terserah kamu aja Tapi beda terserahnya Terserah kamu aja Coba ditanya dulu tuh Itu bahasa kasihnya dulu tuh Mau ya Oh bener Cimorin pernah ngecek Bahasa kasih gak Cimorin Pasti pernah Pernah-pernah Bisa cek di itu kan di Google ya Bener Bener-bener Cici dapetnya apa Cio itu Cici Kalau aku ini Yang Sentuhan Fisik gitu ya Sama yang Apa tuh Yang membantu Tau gak membantu Apa sih Cici Layanin Layanin Ego service Ego service Iya itu dia Tapi yang pertamanya Sentuhan dulu Dia Cimorin bilang sentuhan Apa ada yang ngakak tadi Itu Cotok bisnisnya Di ini Bisnis Masa Sengspa Cifang tau aja Saya ngerak Kalau ngomongin Coba-coba Terangkanlah dong Terangkanlah Kan sentuhan Service kan dipijit enak Gitu Bagus ya Bener juga Itu sama gak Sama suami Bagaimana Bagian servicenya gak sih Kayaknya Dia gak Dia gak kayaknya Dia Dia sentuhan aja sih Sentuhan Apa namanya Kayak Gak tau ya Kalau aku sih Memahaminya Sentuhan itu kan Sebenernya Gak perlu ngomong Bikin puisi Sepuluh bab kan Terus gak perlu sibuk Kasih hadiah Terus gitu Kayak anak kecil aja ya Naik kelas Kasih hadiah Ulangan bagus Kasih hadiah Gitu ya Nah kayaknya Kalau suami mah Sama gitu Jadi gak perlu kata-kata Gak perlu hadiah Tapi Ya dia itu Ditukin ya Kayak misalnya Jalan Rangkulan Gitu Jalan Gak dengan tangan Gitu Gak refleks gitu ya Reflek Reflek banget Coba saya bayangin dulu Nanti dari pacaran Sampai sekarang Sama ya Maksudnya perlakuannya Gak Gak berubah Bagian itu sih Gak Sama Karena pas banget Emang sama juga Gitu kan Si bahasa ngasihnya ya Terus kalau Ada ini gak sih Kalau soal service Kalau soal service Melayani Mungkin karena itu tadi Setelah menikah Dan punya anak Kan A lot of to do Gitu ya Jadi kayaknya Kalau Perlu bantuan Jadi ketika Dapat bantuan Itu Kalau Aku gak tau Si ibu-ibu Dan mama Yang lain Tapi kalau aku Begitu dapet bantuan Aduh rasanya Kayak gimana Gitu Oke ya Sama Bener Bener Iya Kalau dibantu tuh Kayaknya seneng banget Karena emang kita Butuh banget bantuan Kalau gak Aduh ya ampun Nah itu Oh iya Ini ada cerita lucu Kemarin Haris rasa Kan webinar Dari jam 5 ya Terus lanjut Ke komsel gitu Dia baru selesai Jam 10an Webinar jam 5 Kan kita mesti Start ready Jam 15 gitu Terus Karena kita baru pergi Gitu ya Jadi nyampe rumah Buru-buru Gak sempet Periksa apa-apalah Pokoknya Nyampe rumah Langsung mandi Langsung buka notebook Gitu Aku udah Titip pesan Manis aja sih Sama suami Pokoknya Kamu in charge Dinner Terserah deh Mau pesen apa Mau beli apa Gitu Pokoknya kamu in charge Udah cuman sempet ngomong gitu Terus udah langsung Depan laptop Pake headphone Aku lupa dong Aku gak punya nasi Terus gimana sih Terus Ditenang lagi sibuk Begitu Webinar gitu kan Pas ada break room Gitu lagi kan Cifang mungkin paham ya Pas lagi break room gitu Jadi kan lagi fokus banget Tiba-tiba Anakku yang besar turun Terus Begitu naik Bawa jinjingan Oh oke Berarti Dinner Udah beli nih Udah siap Yaudah Tapi kok lama banget ya Gak dibuka itu Kereseknya Kenapa ya Jadi udah gak fokus nih Aku webinar Lama banget gak dibuka-buka tuh Kereseknya Ternyata Suamiku Masak nasi dulu Kenapa Kenapa gak sekalian Beli sama nasinya Ya bu Gitu ya Karena dia gak tau Kalau aku gak punya nasi Nah Kalau udah kayak gitu Emosi Ada gak Oh gak Sama sekali gak Aku mana tersanjung Luar biasa loh Itu yang aku bilang Bahasa kasih aku lewat servis kan Ya ampun Aku Tersanjungnya Sampai Wah Kayaknya udah tersanjung banget deh Karena dia masak nasi doang ya Ya walaupun gak usah nanya hasilnya ya Gak perlu nanya Gak ngebahas itu kan Enggak Tapi niatnya itu ya Iya Iya Karena Dia bukan model yang biasa Apa Kerja di dapur gitu Bukan model yang Masak-masak Dia bersih Enggak Dia tuh gak banget Jadi ketika dia masak nasi dong Oh my god Lu kayak mau worship dia langsung gitu gak sih Nama Tuhan aja sih kalau gue Sama masak nasi Lupa dicetekin Nah itu gue suka gitu Sama banget tuh Sama banget tuh Gue langsung berkaca-kaca gitu Tin Langsung terharu banget Ya ampun Gak maksudnya kalau Kalau model cowoknya yang udah biasa di dapur Ya udah biasa kan Biasa aja gitu Ini dia tuh gak biasa banget Gak biasa banget di dapur Gak biasa banget lah pokoknya Dengan segala macem Perlah gak pendapur Ini masak nasi dong Terus masak nasinya setelah makanan dateng Lagi baru sadar kan gak ada nasi Kalau cowok ya Kalau cowok ini udah lapar banget Gitu makannya dateng Harumnya udah semerbak Gak ada nasi Langsung gak ada kan Biasanya langsung kan Kayaknya not bukunya Biasanya langsung dimatiin gitu Gak usah webinar Gue mau makan gitu kan Biasanya kalau cowok Ya ampun ini masak nasi Kristina masak nasi Untung masak nasinya pake rice cooker Bukan pake asepan Bukan pake asepan Bukan pake asepan Saya worship bener sungguh Sama Tuhan Bener 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 Wah sujud-sujud ini Pasti ya Ada masa beratnya gak sih Si Morin Gimana cara Soal kasih ya Jadi yang kasih Gak sih Gak sih gak ada Cuman Yaitu Kok jadi curhat ya aku Gak apa-apa tuh ci Gak apa-apa Nanti disebutnya Atas nama mawar kok Mas Serina, Maurin, Mardiani, Mawar, Merekah M5 Bukan 3M Bukan Setelah nikah gitu Yang tadi aku bilang Ada anak Terus mungkin sekarang lagi pandemi ya Semua kena kan Efeknya Segala macemnya gitu Kena gitu Terus kebetulan aku sama suami kerja bareng Dari sejak masih kuliah Dia sama-sama arsitek gitu Jadi Dari sejak kuliah tuh Mungkin dari 10 kali kesempatan Kalau kita mau hitung rata-rata ya 9 kali berat Temen kita tuh gara-gara kerjaan Kalau Between kitanya sih gak Gak ada masalah lah Gitu No big deal banget Nah Setelah punya anak Terus setelah Apa kondisi sekarang pandemi Aku Gara-gara pandemi kan jadi gak punya ART nih Sampai saya terus ngerjain sendiri gitu Kan pasti ada aja lah Pemicu-pemicu Yang menjadi seru Gitu Nah Ketika Pemicu-pemicu itu terjadi kan Gak terhindari Pasti kita beradu pendapat gitu Beradu Berargumentasi Dan sebagainya Itu kan tak terhindari ya Kalau kita sih Paling bantornya cuman Sampai berargumentasi Beradu pendapat aja sih Dari dulu Kalau sampai lempar panci Lempar piring sih Enggak sih Enggak Terus Kalau udah beradu pendapat gitu Tergantung kan Kalau misalnya Masalahnya Cukup dalam Cukup menyentuh Biasanya kan pulihnya lama gitu Apa tuh yang saya lakuin tuh Nah Itu tadi Ketika masalah itu menyentuhnya Agak dalem gitu ya Terus kita pulihnya lama Padahal kan Aturan bahwa matahari termenam Amarah harus turun Itu udah melotok dong Itu udah melotok di kepala dong Tapi ketika itu terjadi kan Aku langsung melihat jam pertama kali Oh Jam 6 Aku masih punya waktu 12 jam lagi Asli diiru Sebenarnya Itulah yang terjadi Jadi ketika Ketika sudah sampai begitu tuh Mulai berpikir terus kan Bahkan ketika Beratu menerja Merpikir Aku masih punya waktu Jam loh gitu Ya itu Jadi kalau Pas kejadian tuh Yang tadi aku bilang Kasihnya mulai banyak berpikir Oke Ini mungkin sobat maizra juga Ada kali ya Yang Merasakan hal yang sama kali ya Tapi Cimurin Aku mau nanya nih Kalau itu Gue rada ter Apa Terulik dengan Tadi sih Ada sesuatu hal yang sudah terlalu dalam Nah Ini kan biasanya kalau orang Ya ingin menerapkan kasih kan Ada unsur ya itu Tadi Kasih Tapi Kalau udah terlalu dalam mah Gue mah Udah gak tahan Biasanya Nah Yang terlalu dalam tuh Biasanya konflik yang gimana sih Cik Maksudnya ini juga buat Share ke sobat maizra Karena siapa tau Sebetulnya sih Ada hal-hal yang Sebetulnya Ya ketika kita ingin menerapkan Kasih itu Ada hal ketika kita lagi Argumentasi Atau lagi marah tuh Ini sebetulnya gak perlu disentuh Bagian itu Nah Itu Jadi Disebut terlalu dalam Kalau menurut aku ya Karena Perdebatan itu Atau Bukan pertengkaran ya Apa ya Kalau pertengkaran kayaknya terlalu serem Terlalu horor Perdebatan deh Kayaknya lebih enak ya Perdebatan itu tuh Sudah sampai menyentuh Titik lemah Masing-masing Nah titik lemah Kalau udah bicara titik lemah Kan mungkin Udah bicara akar pahit Udah bicara kekecewaan Terpendam yang gak selesai Selesai gitu Kekecewaan yang termedam Yang gak selesainya itu kan Udah menyangkut Kalau laki-laki Mungkin harga diri lah Apa namanya Figur sebagai Pemimpin keluarga lah Kalau perempuan kan mungkin Aku perlu drama dong Jelas Kenapa ya Tidak ada yang Kalau bisa dibikin drama Kenapa harus simpel gitu kan perempuan Kenapa sih Kalau gak ada panggung gitu kan ya Apalagi di tanggal-tanggal tertentu kan Maaf ya Riki Ya mengerti hanya kita wanita loh Aku juga Aku juga Iya bener-bener Cewek ini perlu panggung Memang Iya Nah itu Kalau udah begitu kan Langsung menjadi sensitif Di semua Bidang Apalagi kalau Apalagi kalau kita memang punya Emosi negatif yang belum selesai Wah itu udah Asik banget tuh udah Itulah titik Yang aku bilang Sudah terlalu dalam gitu Terus apa yang Cici lakuin Ya berarti kan Nomor satu ya Nomor satu sih Kita harus beresin kan Semua emosi negatif itu harus No matter what lah Gak ada alasan Lewat jalan apa ya Mungkin masing-masing yang tahu ya Paling fitnya gimana Cara yang paling fitnya gimana gitu Yang paling cocok sama masing-masing Tapi Tapi itu sih akar permasalahannya banget Nah Kalau semua emosi negatif itu Kita udah bisa selesaiin ya Biasanya Kita teringat lagi Dengan mudah gitu Kita bisa mengingat lagi Kasih yang sesungguhnya dulu Ketika masih pacaran Itu bisa dengan cepat banget tuh Gak perlu waktu lama Dan Kalau kita mau manggung Manggungnya gak perlu lama-lama gitu Meskipun ada kecewaan itu ya Cik Sebetulnya tetap bisa di Ilang gak mungkin sih Kalau kata gue ya Tapi di reduce mungkin Itu memungkinkan gak sih gitu Oh sangat-sangat Maksudnya Kalau menurut aku ya Pengalaman pribadi nih Gak mungkin deh Berkoar-koar bahwa Harus bisa mengasihi Pasangan Seperti Tuhan mengasihi kita Gak mungkin Cuma berlandasan Dan berpegang pada itu doang Kalau ternyata Kita nih penuh dengan Emosi negatif Itu gak mungkin banget Itu kayak Dua jalur yang berbeda Gak bisa gitu Mungkin kita bisa menerima Bahwa kita harus mengasihi suami Apa adanya Segala macem Hanya sebagai teori Pada kenyataannya How? Mau Conseling ke 10 Conseler juga Kalau kitanya gak bisa Handle Gak bisa Belum diobati gitu ya Belum di Beresin dengan benar Itu emosi negatif Di hati kita Ya tetap gak bisa sih Judulnya Ya gimana Karena itu Dua jalan yang berbeda Gitu kan Apa namanya Gimana bisa pulih Gitu ya istilahnya ya Gimana bisa pulih Terus bisa lagi Dialirikasih Gak bisa Yang ada Ya itu tadi aku bilang Kasihnya semua Pake tapi Padahal sebenarnya Emosi negatif kita Yang belum sembuh Tapi Tapi jadinya outputnya Kita pake tapi Gitu Dan biasanya tapi itu kan Pure Pikiran Apa Pikiran gitu Logika ya Ah itu logika Terus mulai Kalau udah pake tapi Terus mulai buat imbangan Aku udah begini Kamu belum Pada aku udah begini Kamu belum Gitu Ah udah makin jauh deh Kalau gitu makin jauh Dan ketika itu terjadi Gak bisa ngomong Kamu harus bisa mengasihi Sebagaimana Gak bisa Kalau menurut aku ya Ibaratnya kan hati kita ini Seperti sebuah botol Botol itu harus selalu kosong Supaya Pada saat kita Apa Minumnya kasih Ya dipenuhin sama kasih Tapi kalau botolnya penuh Dengan emosi negatif Which is adalah sampah Ya udah setengah penuh Gimana bisa ngisinya gitu Itu harus dibuang dulu Sampai kosong lagi Gak bisa gak sih Kalau kata aku ya Dipaksa diisi juga Yang gak ada wadahnya Gimana Dan parahnya lagi Ternyata ya Ternyata Sampah emosi negatif Yang di dalam botol kita itu Tercium banget Lewat Perbuatan Perlaku Sikap Tutur kata kita Tercium banget Wah Kacau ya Kalau udah gini ya Gimana dong nih Jadi kita harus lihat dulu nih Botol kita isinya apa sih Gitu ya sebenernya ya Nah ada tips gak sih Cik Morin Apa ya Kalau mau ngomong Misalnya kita seberapa orang Misalnya Apakah kita temuin orangnya No no enggak Atau dari kitanya aja Mending udah Jamai aja gitu Ah gitu Nomor satu yang jelas Pada saat kita mengingat Itu ya Kurun waktu sebulan lalu Itu sebenernya cross check Waktu kita ingat Rasa di hati gimana Oh Masih kesel Berarti itu belum sembuh Jauh pisan dari sembuh gitu Ini ada satu ceritanya teman Kupunya teman Waduh Nyaut dong Nyaut dong Gue gak tau lagunya Kayaknya itu tahunnya Rada jauh gitu Waduh Gue mau nyaut Tapi durasi ya Gimana Ya 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 Lanjut Cik Morin Lanjut Cik Kupunya teman nih Baru kejadian dia Dikecewakan banget Sama temannya gitu Kira-kira sebulan lalu kejadiannya Terus Saking kecewanya tuh Dia sampe drop banget gitu Tapi ya Lama-lama Sejalan waktu kan Dia mulai bangkit gitu kan Terus teman-teman deketnya kan pada nanya Eh gimana kabarnya sih itu Gitu Terus Teman aku nih cerita loh Aduh Aku tuh udah mau mulai melupakan loh Tapi ini kan Kalau ditanya-tanya terus kan Jadi keinget lagi Nah Itu Paling cocok Buat jadi tes Kalau ayangnya Terus Misalnya kita cerita lagi Terus Kita terganggu Merasa Aduh keinget lagi Itu berarti jauh dari sembuh Jauh bener Itu dari sembuh gitu Saya ya teh Betul Nah Tandanya sebuah adalah Coba ingat-ingat Detailnya Omongannya dia Perlakunya dia Apa yang dirasain Kalau fine-fine saja Itu berarti udah sembuh Oke Jadi tolak ukurnya itu Sobat Mas Roy ya Di saat itulah Berarti Luka itu bisa jadi Bikin kasih kita Gak tersalur ya Bisa dibilang gitu gak sih Bener Bener ya Sangat-sangat Apalagi sama yang 24 jam sehari Ketemu ya Oh my god Melek Dia Merem dia lagi Kalau sama dia Kita belum sembuh nih ya Semua kekecewaan Biar salah naro gelas aja Kita bisa lepar panci Tau gak Jadi inget yang salah naro handuk Iya bener Bener Tapi udah beres itu Udah beres Oh udah beres Hari ini saya beli sendal WC Nah kan Tampak kaki di WC itu lah Iya Bener Makanya ikutin ladies talk deh Sobat Mas Roy Jadi pasti bisa sembuh juga Kayak Elke sama Yes Oh iya dong Kita harus menang Iya bener Karena Elke anduk Tadi kan Tampak kaki Kalau teman-teman yang ikutin Ladies talk Dari youtube channel series Semuanya Pasti tau banget ya Jadi untuk teman-teman semuanya Aduh Seru ya Jadi bener-bener Luka itu Membuat kita Gak bisa Mengasih orang Secara full lagi Seperti blue lagi nih Sobat Mas Roy Jadi kita harus saling belajar lagi Saling ingetin lagi nih Hari ini Terima kasih Si Moarin udah ngingetin kita semua ya Terima kasih Sudah hadir juga di ladies talk Nanti harus hadir lagi pokoknya Terima kasih